Menerapkan konskuensi logis berfokus pada solusi Bapak Ibu, video sebelumnya kita telah menyimak kecenderungan menangani perilaku tidak tepat peserta didik Barangkali video sebelumnya dapat menjadikan refleksi buat kita sebagai seorang pendidik Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menerapkan konsekuensi logis berfokus pada solusi Setiap tindakan yang kita ambil mempunyai konsekuensi Dengan kata lain, konsekuensi adalah akibat dari setiap tindakan yang dilakukan seorang Mengajarkan mengenai konsekuensi bagi anak penting sekali Sebelum anak mengenal atau diajarkan mengenai aturan dan norma Hal ini penting agar ketika anak mentaati peraturan atau norma Bukan karena takut pada hukuman Tetapi karena sebuah kesadaran Ada dua bentuk konsekuensi Yaitu konsekuensi natural dan konsekuensi logis Konsekuensi natural adalah segala sesuatu yang terjadi secara alamiah Tanpa campur tangan manusia Sebagai akibat dari suatu tindakan misalnya Rasa lapar akibat alamiah dari tidak makan Terasa sakit karena telunjuk benda tajan Senantiasa konsekuensi logis terjadi Karena adanya interaksi atau intervensi dari orang lain Misalnya anak yang mengotori ruangan Mendapat konsekuensi membersihkan kembali ruangan tersebut dan lain-lain Dalam konsekuensi logis Anak dapat menjelaskan bahwa setiap tindakan mereka Berpengaruh pada orang lain Atau pada kondisi lain Penjelasan ini mendorong anak untuk bertanggung jawab Dan menerima pendapat serta mencoba memahami Perasaan orang lain Hal ini membuat anak bisa melihat sesuatu tindakan Dan berbagai perspektif konsekuensi Baik itu natural maupun logis Akan suatu tindakan anak mungkin tidak mengenakan Namun hal ini perlu diketahui oleh anak Dan perang orang tua adalah Menonton anak untuk belajar Dan setiap konsekuensi yang mereka hadapi Bukan malah mempermasalahkannya Dalam perkembangan pendekatan disiplin positif Konsekuensi logis lebih sering menjadi hukuman tersamar Dengan menggunakan bentuk hukuman positif Atau hukuman pengganti Tanpa kesadaran Tekanan Atau ancaman yang diperhatikan Dalam menerapkan konsekuensi logis berfokus Solusi adalah Satu Sebab dan akibat dari perilaku tidak tepat dan dampaknya Hal ini dapat dilakukan melalui proses dialog Antara pendidik dan peserta didik terkait perilaku tidak tepatnya Sehingga peserta didik mengetahui memahami penyebab dan akibat yang sudah diterima karena perilaku tidak tepatnya Dua Mendialogkan konsekuensi logis Melalui proses dialog antara pendidik dan peserta didik Dibangun kesadaran peserta didik mengenai dampak lebih lanjut Yang mungkin akan dialami Bila perilaku tidak tepatnya terus berulang dan juga dampaknya kepada orang lain Serta nilai-nilai moral yang terabeikan karena perilaku tidak tepat tersebut Tiga Menemu kenali pilihan solusi dari perilaku tidak tepat Dalam proses dialog, identifikasi pilihan-pilihan tindakan yang mungkin dilakukan oleh peserta didik Untuk mengetahui penyebab dan akibat dari perilaku tidak tepatnya Sehingga tidak terulang lagi sekaligus mengelola kemungkinan dampak lebih lanjut Yang keempat, menyepakati solusi pilihan Dalam dialog tersebut Juga buatlah kesepakatan tentang tindakan yang harus dilakukan peserta didik Sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya Dalam mengatasi penyebab dan akibat dari perilaku tidak tepatnya Bapak Ibu, langkah-langkah di dalam menerapkan konsekuensi logis yang berfokus pada solusi Dapat dijadarkan sebagai berikut Satu Satu Untuk mendalami dan memahami penyebab dan akibat perilaku tidak tepatnya Sehingga peserta didik bisa menyadari dan memahaminya Yang ketiga, dialogkan tentang dampak yang mungkin akan dialami peserta didik maupun orang lain Bila perilaku tidak tepatnya terulang dan terus-menerus serta nilai-nilai moral yang terabaikan Yang keempat, berikan contoh Dapat lebih lanjut dan nilai-nilai moral yang terabitkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan Yang dengan persepsi atau pendapat peserta didik mengenai contoh-contoh dampak lainnya Yang kelima, tegaskan pembelajaran terkait sebab akibat serta dampak maupun nilai moral yang perlu diperhatikan Dan diperkuat oleh peserta didik terkait perilaku tidak tepatnya Yang keenam, dialogkan pilihan-pilihan tindakan peserta didik sebagai solusi untuk mengatasi penyebab maupun akibat dari perilaku tidak tepatnya Termasuk akibat yang turut dialami oleh orang lain karena perilaku tidak tepatnya Selanjutnya, yang ketujuh, bangun kesepakatan tindakan yang bisa dilakukan peserta didik sebagai solusi Pilihan untuk mengatasi penyebab dan akibat dari perilaku tidak tepatnya Yang kedelapan, berikan apresiasi untuk dialog yang sudah terbangun Dan menanyakan apa dukungan yang dibutuhkan sehingga kesepakatan solusi pilihan tersebut dapat dijalankan secara baik oleh peserta didik Sembilan, tegaskan kesepakatan yang sudah dibuat Berikan motivasi dan kepercayaan kepada peserta didik bagaimana peserta didik akan melakukannya Yang kesepuluh, berikan penguatan dan dorongan positif kepada peserta didik tersebut Pada saat melihat ada perubahan baik yang ditunjukkan Tips di dalam menerapkan konsekuensi logis berfokus solusi kepada peserta didik Keberhasilan suatu konsekuensi tergantung pada konsistensi pendidik atau tenaga kependidikan Di dalam menerapkan hal ini, berikut ada beberapa tips yang dalam penerapan konsekuensi logis berfokus solusi Satu, konsekuensi harus didesain untuk mengajarkan peserta didik Bahwa tindakan atau perilaku mereka yang tidak tepat atau salah Dan pilihan yang mereka buat bukan pilihan yang baik atau bijak Konsekuensi tidak boleh membuat peserta didik merasa bahwa mereka itu jahat Dua, identifikasi bahwa konsekuensi logis berfokus solusi yang diambil itu bukanlah sesuatu bentuk kekerasan Atau serangan pada peserta didik Konsekuensi seharusnya dikonstruksi oleh peserta didik dengan bantuan pendidik atau tenaga kependidikan Pendidik atau tenaga kependidikan, orang tua harus mendampingi peserta didik selama menjalani konsekuensi Dengan mengembangkan suatu skill tertentu Misalnya, membantu bagaimana memperbaiki sesuatu yang sudah dirusak Tiga, jangan mencoba menunjukkan kekerasan pada peserta didik Empat, ketika menerapkan konsekuensi logis Jelaskan dengan tepat apa yang telah peserta didik lakukan Penekanan pada tindakan atau perilaku tidak tepat Diterima bukan pada pribadi peserta didik Misalnya, memukul orang lain tidak baik karena akan menyakitinya Ketimbang mengatakan kamu telah membuli dia Lima, konsekuensi harus dilakukan secara adil Wajar, jujur, dan dengan tenang Pendidik atau tenaga kependidikan atau orang tua harus konsisten di dalam menerapkan aturan Seringkali, pendidik atau tenaga kependidikan orang tua tidak berbeda ketika mood tidak baik Dibandingkan ketika mereka memiliki mood yang baik Bahkan, kadang-kadang melakukan suatu tindakan bergantung pada apa yang mereka rasakan Dan alami pada hari itu Hal ini bisa membuat peserta didik merasa tidak adil Peserta didik akan lebih fokus pada moodnya pendidik atau tenaga kependidikan atau orang tua Daripada konsekuensi sebagai prinsip di dalam melihat tindakan mereka Enam, konsisten dengan aturan tidak menerapkannya dengan seragam pada setiap waktu dan kondisi Menerapkan aturan akan efektif jika mempertimbangkan konteks dan keadaan setiap anak Misalnya, peserta didik yang tidak memakai seragam Tidak memakai seragam karena orang tuanya tidak dapat membelikan seragam Untuknya, peserta didik yang lain mungkin karena hanya punya satu Ketika berangkat atau pulang sekolah Untuk itu, pendidik atau tenaga kependidikan harus mengidentifikasi terlebih dahulu Alasan atau faktor yang membuat peserta didik berperilaku atau bertindak seperti itu Sebelum mengambil tindakan Tujuh, jangan mengambil tindakan atau memberi konsekuensi tanpa melibatkan dan berdiskusi dengan anak Anak akan belajar melalui diskusi dan keterlibatan mereka dalam hal inilah mereka belajar mengenai tindakan mereka Konsekuensi yang hanya diambil oleh guru hanya akan membuat anak penurut Tetapi, anak tidak akan belajar kemampuan mereka untuk berkembang dalam menerapkan sesuatu konsekuensi Guru harus berdialog dengan anak Bahkan, jika dibutuhkan mengubah peraturan itu pun harus berdasarkan dialog dengan anak Diterapkan konsekuensi yang sama karena mungkin saja Nah, Bapak Ibu sekarang sudah mengerti bagaimana mendisiplinkan peserta didik dengan cara yang tepat Yaitu menggunakan pendekatan disiplin positif berfokus solusi Di video selanjutnya, agar peserta didik semangat di dalam berperilaku positif Maka, diberikan penguatan positif Simak video berikutnya dalam pembahasan penguatan positif Disiplin positif mendidik tanpa kekerasan